Intro Selamat malam Pemirsa TA TV, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, Sari Atmaja bisa kembali hadir dalam solusi untuk sehat bersama Klinik Aqua Triterapi. Dan seperti biasa, di awal acara kita sudah bersama menyaksikan tayangan panjang lebar, Bapak Juanda sudah menjelaskan seperti apa pengobatan di Klinik Aqua Triterapi, dan memang ini khusus untuk mengobati keluhan-keluhan dan solusi bagi ibu yang gagal hamil, saraf mata, otak, dan juga gerak akibat terkena tork ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Endang Ruslana dari Klinik Aqua Triterapi, dan silahkan nanti pemirsa bisa bergabung di acara ini dan bertanya kepada Bapak Endang melalui 0271 857 555. Selamat malam dulu nih Pak Endang. Selamat malam. Selamat datang di Kota Solo. Baru sekali nih datang ke TA TV ya. Oke, menarik sekali nih berbicara tentang keluhan-keluhan yang disebabkan oleh tork ini ya Pak ya. Ternyata banyak sekali dan itu mungkin belum banyak pemirsa yang tahu. Mungkin Pak Endang bisa disebutkan lagi nih. Iya betul. Memang istilah TOS ini di masyarakat umum masih sangat awam ya. Ya mungkin salah ini lebih populernya TOS itu salah satu merek HP mungkin ya. Nah itu tadi sudah dijelaskan butuhnya di depan bahwa TOS ini adalah gabungan dari beberapa nama virus dan parasit ya. Tadi dari Toxopasma, Rubela, CMP, dan Herpes. Oke. Herpes itu dibagi ada Herpes 1 dan Herpes 2. Dan ini semua apabila mengimpeksi seseorang tadi bisa menyebabkan sulit hamil, gagah hamil, kemudian mengganggu syarap otak, mata, dan gerak. Jadi TOS ini bisa menyerang siapa saja. Oke. Bagi perempuan, laki-laki ya, tua, muda, anak-anak ya. Jadi bukan penyakit ibu-ibu hamil saja sebetulnya ini. Jadi TOS ini bisa menyerang semua lapisan gitu ya. Baik. Nah jadi secara umum gejalanya seperti tadi. Dia bisa menyebabkan sulit, gagah, dan gangguan syarap otak, mata, dan gerak. Iya. Nah kalau pada ibu hamil atau ibu-ibu yang gagal hamil, sulit hamil ya Pak Andang ya, itu jelas sekali keluhan atau gejala yang dirasakan mungkin hamil karena kalau gagal hamil itu kan keguguran gitu. Tapi kalau pada laki-laki atau pada mungkin kaum perempuan yang dia belum menikah, kemudian ternyata dalam tubuhnya itu juga ada TOR, gejala apa ini? Iya. Memang gejala TOS ini sedikit unik ya, karena dia tidak menunjukkan gejala yang spesifik, yang khas gitu. Jadi disertai dengan keluhan-keluhan yang ringan dan biasanya spontan hilang gitu. Seperti infeksi pada umumnya, ya begitu. Kadang hilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak menyadari padahal dia sudah mulai terinfeksi gitu. Nanti baru terasa kalau misalnya dia setelah berkeluarga hamilnya kemudian bermasalah dengan kehamilannya. Baik itu bisa gugur ya, atau hamil anggur ya, atau hamil di luar kandungan, berbagai macam kasus. Atau dia bisa melahirkan tapi dengan membawa kelainan gitu pada bayinya. Baik itu cacat fisik maupun non-fisik. Kalau cacat fisik itu ketika lahir bisa kelihatan, ya akibat infeksi TOS ini memang sangat mengerikan begitu. Bisa hidrospalus, pembesaran kepala, atau mikrospalus, pengecilan dan sebagainya. Nah yang non-fisik ini biasanya dia muncul pada tumbuh kembang si anak tadi. Jadi mestinya 4 bulan sudah bisa merangkak ya, menyanggah kepala 1 tahun bisa berjalan, berbicara, kok dalam perkembangannya terganggu. Baik itu syarab motoriknya, ya berupa syarab geraknya dan sebagainya gitu. Jadi memang sangat berbahaya ini bagi ibu yang sedang hamil atau ingin memprogramkan kehamilan. Sebaiknya dicegah dulu sedini mungkin, setiap payung sebelum hujan. Ya, betul. Jadi banyak sekarang, Alhamdulillah karena informasinya memang sudah sampai ke masyarakat ini. Yang memeriksakan uji TOS ini pranikah. Sekarang sudah mulai banyak. Disarankan seperti itu ya? Jadi ini untuk calon suami dan calon istri, dua-duanya? Ya, betul. Jadi itu untuk kasus-kasus yang gagah ya, seperti tadi. Kemudian bisa juga sulit hami ya. Nah yang sulit ini memang harus lebih diteliti dua-duanya. Yang sulit hami ini apakah bisa dari suaminya, karena TOS tadi dia bisa menyerang juga laki-laki, atau dari istrinya, atau bisa dari dua-duanya gitu. Jadi yang kasus-kasus sulit hami ini apabila satu tahun, dua tahun ya, tiga tahun, bahkan belasan puluhan tahun belum kunjung hami, ya kan itu harus sudah tanda tanya besar harusnya. Ada apa, begitu. Nah ini harus lebih diteliti dua-duanya. Karena TOS juga bisa menyerang alat reproduksi yang untuk laki-laki berupa kerusakan sperma dan sebagainya. Oh gitu, ya baik. Jadi ternyata memang sangat kompleks sekali akibat atau apa ya, gejala yang ditimbulkan atau penyakit yang ditimbulkan karena TOS ini. Nah sekarang pemirsa silahkan Anda bergabung di sini. Saya mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon di 857-555. Untuk Anda yang berada di luar kota Solo bisa menambahkan kode area di 0271 ya, 857-555. Bagi untuk yang ingin program keturunan atau yang mungkin sering keguguran dan lemah kandungan begitu ya, istilahnya bisa langsung berkonsultasi di sini nanti akan dijawab oleh Pak Andang. Jadi Pak, ini kalau pada laki-laki tadi ya bisa terkena, apakah kualitas sperma yang nggak bagus seperti itu disebabkan juga karena TOS? Ya, bisa disebabkan oleh infeksi TOS. Dia bisa mengganggu kuantitas maupun kualitas spermanya gitu ya. Misalnya kuantitasnya harusnya yang normal itu 2-5 cc satu kali semprotan, misalnya kok ini sedikit. Atau dia cenderung encer gitu ya. Baik, sudah ada telepon. Kita sapa dulu penelpon selamat malam dari Suku Harjo dengan siapa? Ibu Intan. Halo? Halo? Ya, bisa lebih keras sedikit si Ibu suaranya? Ya, halo? Ya, dari Suku Harjo silahkan. Mau tanya sama Bapak Andang ya? Ya, silahkan. Ya, silahkan, monggo. Silahkan. Begini, ini kan anak saya kan di kualitas sama dokter kena CMC ya, Bu, ya? CMC ya, Bu. Ya. Ini kemarin kan sudah rapi di Pak Juanda itu, ya kira-kira jalan satu bulan. Ya. Kemungkinan itu untuk perubatnya itu butuh waktu berapa lama ya, Bu? Oke, oke, oke. Sudah mati pengobatan gitu loh. Kemudian itu yang dirasakan oleh putranya atau putrinya bagaimana, Bu? Keluhannya, keluhannya? Ini udah umur 2 tahun itu, tapi belum bisa jalan sama belum bisa ngomong. Betul, betul. Ya, oke. Ini setelah minum satu bulan belum terlihat perubahannya ya, Bu, ya? Gimana? Sudah minum satu bulan, akuatritnya belum ada perubahan? Sudah nampak belum? Oh iya, belum. Belum nampak perubahannya ya? Oh iya, ibu udah diperiksa juga untuk tosnya. Sudah diperiksa belum, Bu? Sudah diperiksa atau? Oh belum. Oh iya, oke, oke. Usianya berapa, ibu? Ini sekarang usianya 2 tahun. Oh, ini Pak, dulu kan pada usia 10 bulan itu kena demam tinggi sama diare. Ya. Masuk masakit, 3 minggu, 1 minggu itu di ICU kejang. Kalau ibu sendiri saat ini usianya berapa, Bu? Saya usia 25. Masih muda. Ya, masih muda. Bisa ditutup dulu telponnya, ibu? Nanti akan dijawab, Andang. Terima kasih, selamat malam, Ibu Intan di Sukoharjo. Silahkan, Andang. Ya, buat Ibu Intan ini mungkin pasien kita yang sudah berjalan pengobatan satu bulan. Satu bulan. Dan secara fisik, tadi saya dengar sudah mulai ada perubahan. Ada perubahan. Gitu ya. Jadi memang yang namanya herba ini insya Allah tidak ada efek samping. Dan ibu harus sedikit bersabar. Karena tidak seperti minum paramek, pusing sempur 4 jam hilang begitu ya. Nah, kita punya metode pengobatan ini, khususnya buat yang memprogramkan kehamilan ini kan minima 3 bulan, maksimal 6 bulan. Tapi untuk yang sudah telanjur menyerang sarap seperti ini, karena sempinya tinggi seperti anak ibu tadi, memang kita tidak mematok 6 bulan selesai dan sembuh. Tidak. Itu nanti lebih dilihat keperkembangan anaknya itu sendiri. Oh, gitu. Dan itu juga nanti bisa dibuktikan dengan uji laboratorium. Karena pengobatan kita itu memang spesialis untuk pengobatan toksorubila sempi dan herpes tadi ya. Ketika ibu datang membawa uji laboratorium, katanya tadi sempinya positif. Dengan angka konsentrasi berapa, nanti perubahan fisiknya ada, pemeriksaan lab, insya Allah itu pasti turun. Ya, karena perubahan fisiknya ada, membaik. Jadi untuk ibu, di kasus-kasus seperti ini ada juga yang 7 bulan, nanti ada yang 6 bulan ya. Jadi gitu. Untuk ibu, bersabar ya. Terus lakukan pengobatan dan lihat perkembangan fisik anak ibu. Ya, lebih dipantau lah. Nah, kemudian memang betul untuk memprogramkan kehamilan selanjutnya, ini jangan sampai terulang kembali. Ya. Ya, jadi nanti mudah-mudahan adiknya ini lahir sehat sempurna, begitu ya. Harus tuntas dulu toksnya. Dan kemungkinan besar ini terinfeksi dari ibu. Ya, karena anaknya memang masih berapa, 10 bulan tadi sudah ada gejala. Ya, anaknya sudah kejang. Nah, itu jelas sekali, bisa ditularkan dari ibu yang sedang mengandung lewat placenta atau hari-hari, dia disuplai makanan kan. Dari ibu yang terinfeksi jelas, seperti itu pengaruhnya terhadap bayinya. Nah, untuk ibu itu memang harus dituntaskan dulu. Ya. Ya, meskipun memang belum ada uji lab, saya yakin ibu juga positif, begitu. Tapi untuk pembuktian, silahkan nanti uji lab. Oke, ya, baik. Baik, demikian untuk ibu Intan. Dan yang jelas, nanti ibu bisa lebih lanjut untuk mengikuti seminarnya. Kapan seminarnya, kami akan hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama TATV. Terima kasih telah menonton!